Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Astralis, dimanapun Anda berada Kali ini saya dengan Kang Ahro Dalam satu program yang tentunya tak asing lagi Inspirasi bersama Kang Ahro Kali ini saya dikemani tidak sendiri Tapi dengan seorang owner Dari sebuah perusahaan batik yang begitu ternama Yang sudah tak kalah lagi namanya Yang sudah tak asing lagi, yakni batik ke resmi Di daerah Cirebon ini Kalau tidak ke Cirebon Kalau tidak ke batik ke resmi Terasa tidak ke Cirebon Bersama saya sudah bersama seorang Salah satu direktur marketing Mas Wichen, selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saya bisa sampai ke sini ya Saya sangat melihat begitu amazingnya gitu ya Ini batik krusmi ini Dan kali ini kita akan berbagi inspirasi Dengan teman-teman, sahabat-sahabat strabis Dimanapun berada Bagaimana perjalanan bisnis seorang batik krusmi ini Dari perjalanan bisnisnya dan pengembangan bisnisnya sudah seperti apa Ya Kang Krisens, bagaimana inspirasi apa yang bisa disampaikan Dalam perjalanan bisnis batik krusmi ini bisa sampai sebesar ini Awal bulannya batik krusmi ini dikecilkan pada tahun 2011 2011 Itu memang awalnya seorang kecil Dan penampannya itu kebanyakan bisnis Iya Awalnya itu kebanyakan kecilnya di tahun 2006 Dengan aplikasi krusmi itu dikulasi krusmi itu dikulasi Dan nama penelit kami yaitu Pai Nulianto Pai Nulianto Sehingga jadi batik IBN 2006, Pai Nulianto menulai bisnis batiknya Dengan berjalanan waktu, Pai Nulianto itu dikulasi krusmi itu Pertama, nama-nama krusmi itu dikulasi krusmi itu Oh, krusmi itu cuma krusmi itu 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 Untuk mulai krusmi, ke beberapa topopatik Dari atau seperti itu ya? Iya Setelah waktu terus berjalan pas di tahun 2009 Pada saat batik iklim oleh Ujaragar Disitulah Pak IBN menemukan momen untuk key Kini saatnya saya lebih baik lagi dalam manis Saya mulai untuk beralih dari krusmi menjadi bau nantai Dari batik-batik yang ada di sini, ada yang memang benar-benar membatiknya kita buat di sini? Ada. Motifnya apa aja? Di Cirebon ini, motif batik yang khusus dan orang mau tahu adalah motif Megamundum. Perutak Megamundum khasnya dari batik Tuzmin. Dan batik Tuzmin ini kan dikenal dengan kekhasannya. Ini yang bisa membedakan dengan batik-batik yang lain di Tuzmin ini apa? Batik-batik Tuzmin sendiri punya diferensiasi dengan tokoh batik lain, dimana batik Tuzmin ini punya konsep one stop shopping. Ketika tokoh batik lain di desa Tuzmin itu menjual batik, tapi yang dia kan selain batik juga oleh orang Cirebon. Oh gitu, jadi semuanya ada diversifikasi? Ada semua. Bulinah Cirebon juga. Batik-batiknya juga letak. Batik print, tapi juga ada batik cap, ada batik tulis, batik cipra. Dan kan ciri khas Cirebon ya. Dan kondisi usaha sekarang, pengembangannya sama seperti apa, seperti apa. Dan bisa diceritakan secara cepat. Terima kasih. Pada kesempatan hari ini, batik Tuzmin sudah dipercaya menjadi tokoh batik terluas di Indonesia. Dan tokoh batik terluas di Indonesia pada tahun 2013, di Indonesia. Alhamdulillah. Ada awannya sampai jumpa Tuzmin. Ini konsep luasnya ini maksudnya untuk apa? Saya juga baru dengar gitu. Dengan keluasannya ini bisa sampai dikenal. Betul. Kita menyediakan patik terluas di Indonesia. Dan kami juga menyediakan selain patik terluas, kita tadi waktu shopping. Dan pada saat itu, ketika tokoh batik lain dengan luas mungkin hanya standing store, Mbak Ibnu berani di Sionero membuka satu mall batik. Wah, semangat. Sentral batik. Wah, jadi lebih penasaran lagi ya mengenal profil batik, terus ini lebih dalam. Nanti kita lanjut pada segmen berikutnya. Terima kasih.